Pertarungan terbuka antara caleg di internal partai maupun antar partai di pemilihan umum legislatif tingkat Kabupaten Pati pada pemilu tahun 2024 kali ini terlihat cukup sengit. Melihat kondisi tersebut, Koordinator Pemantau Pemilu Yayasan Bina Insani Pati Pramudia Budi Listiantoro memprediksi bahwa caleg incumbent atau wajah lama yang berhasil kembali menduduki kursi empuk wakil rakyat kurang dari 50%. Ditambahkan Pramudia, sisanya adalah caleg wajah baru dan caleg incumbent yang pindah partai. Beberapa pertimbangan tersebut didasarkan dari agresivitas caleg muka baru yang juga tim suksesnya begitu bergerak aktif turun ke masyarakat. Hal itu menjadi catatan tersendiri, jika caleg incumbent terlena, bukan tidak mungkin catah kursi empuknya diambil caleg muka baru atau incumbent yang pindah ke partai lainnya. Melihat situasi dan pertarungan, misalnya mulai dari kemarin sampai dengan hari ini, saya merediksikan bahwa nanti DPD Kabupaten Parti terisi oleh 50% lebih wajah baru atau dan caleg yang pindah partai. Jadi yang kemarin dia partai A, kemudian sekarang dia mencalonkan dari partai lain, itu hampir mendominasi. Sehingga hitungan saya orang-orang yang lama dengan partai yang lama kurang dari 50%. Dari pantauan saat pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024, secara umum kondisi Kamtip Mas di wilayah Kabupaten Parti tergolong aman dan kondusif. Tim Liputan, Cahaya TV